Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam suka cita Dimanapun kita berada Mari tetap setia mendengarkan firman Tuhan Anggiat tarulia pulapul gogo doa siniroha hitasyatuhata Salam 25 ayat 15 Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring Demikian firman Tuhan Hari ini kita berjumpa dengan sebuah kesaksian yang sungguh-sungguh luar biasa Daud, Raja Daud, Raja yang diurapi Tuhan Tetap mengarahkan matanya kepada Tuhan pun dia dalam keadaan susah pun dia sedang mengalami tantangan Permasalahan dan rintangan dalam kehidupannya Kita tahu Raja Daud, ya Raja yang diurapi Tuhan Tetapi dia juga banyak mengalami tantangan, cobaan, dan masalah dalam hidupnya Nah, demikian kiranya kita Bapak Ibu Saudara-saudara Yang pertama Agar kita tetap mengarahkan mata kita kepada Tuhan Pun situasi suka maupun duka Terlebih kalau kita pada saat kita menghadapi masalah, cobaan, tantangan, dan penderitaan Agar mata kita tertuju kepada Kristus Sehingga dengan demikian kita beroleh kekuatan Kita beroleh keselamatan dan sukacita yang daripada Tuhan Pada saat ada masalah, pada saat ada tantangan, rintangan, cobaan, derita yang kita hadapi Seringkali, ya sebagai manusia Memang, ya kita terfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi Ya Ada persoalan, ada masalah Gudangan pikirata Memikiri akan masalah itu Tetapi mau lihatnya di debata Sedario dipakulingi kita Agar kita tetap senantiasa berfokus kepada Tuhan Ya, kita tetap berfokus kepada Tuhan Pun ada masalah cobaan yang kita hadapi Kenapa? Karena ada Tuhan yang senantiasa Mau menolong, mau membantu Mau memberi jalan keselamatan kepada kita Daud bersaksi bahwa Tuhan lah yang mengeluarkan kakinya dari jaring Kita tahu jaring Bapak Ibu Saudara-saudara Nama kadongan lumubiaka nelayan, ya Karena menekap deke Jaring itu, ya Sebuah tali yang saling sambung menyambung, ya Agar bisa menangkap ikan Demikian halnya pergumulan masalah yang dihadapi oleh Daud Diandaikan, diumpamakan Ya Sebagai sebuah jaring Yang hampir Menenggelamkan, menangkap dia Sehingga terperosok Tetapi Karena dia senantiasa mengarahkan matanya kepada Tuhan Tuhan menolong Tuhan membantu Tuhan memberikan kelepasan dan keselamatan Saya takas doa tak haporsyai Hamu akadongan nahinaholongan Dibagasa Jisus Kristus Ditikiroaka parukilo Ditikiroaka hasusaan Ditikiroaka hasusaan Ditikiroaka sitonon Disido Partikyata Laho mengasah Laho menguji Laho memperkuat Laho paybaruhan haporsyota Maradopo dibara Nah, mari Bapak Ibu Sulara-Sulara Kita tetap mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan Sebab kita tahu Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang senantiasa Berkuasa mampu menolong Mampu membantu Dan memberikan keselamatan kepada kita Satu hari ini Bapak Ibu Sulara-Sulara Kalaupun ada tantangan Cobaan pergumulan yang kita hadapi di tengah keluarga Di tengah pekerjaan kita Di usaha kita Mari tetap berfokus kepada Tuhan Agar kita memperoleh Asini roha Sien Di pasu-pasu Tuhan Maha muakam Manganinang sadarion Nah, dibagasan Sitaonan arsat ni roha Terapul maha munas aluhutna Namar syahid Benget maha umanaon Tanggiat totong Dileon hai pa'an sundoh Gajang ni umur Namar las ni roha Totong mah Ingot matuk Mauliyate Tuduhani Tadeho mabukwede Nomor 156 Ayat Pidu Tepul maha Tepul maha Tepul maha Selamat tinggal Tuhan Yesus memberkanti, God bless you non-stop.